Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Pio. Kali ini kita akan bahas Bangkei. Seperti yang kita tahu bersama, minggu lalu ada polemik tentang pelaranan hijab untuk anggota Paski Braka. Dan oleh karena itu, Dr. Lulusan Haifa tidak ketinggalan memberikan komentarnya. Alih-alih memberi penjelasan untuk memuatkan umat, justru membuat umat tambah bingung. Sebelum kita tanggapi, kita dengarkan dulu pernyataan Bangkei berikut. Tolong setiap ucapan kayak nama dicerna ya, jangan langsung dicerna dulu ya, dicerna ya. Dibiasakan untuk mendengar apa-apa tuh dicerna ya. Kita berhenti sejenak, barusan kita dengar Bangkei katakan, bahwa kita harus cerna baik-baik perkataannya. Oleh karena itu, mari kita ikuti nasihat Bangkei. Kita lanjut dengar pernyataan Bangkei. Hijab dan jilbab bukan budaya Arab. Yuk kita bikin judul yuk. Jilbab atau hijab, atau burko sekalipun, nikob, bukan budaya Arab. Jilbab hijab dan burko, nikob, adalah budaya tatanan kehidupan orang yang beragama. Kalau Anda tidak beragama, silahkan. Dan tuntunan hijab, tuntunan jilbab, datang dari langit. Kepada pembawa pesan yang bergelar Nabi Allah wa Rasulullah. Setiap Nabi Allah, setiap Rasulullah menyampaikan hal. Sebagai apa? Sebagai tatanan hidup yang baik. Sekali lagi. Tatanan hidup yang baik. Sekali lagi. Tatanan hidup yang baik. Bagi perempuan. Dari siapa? Dari pencipta perempuan. Agar laki-laki menghormati perempuan. Agar perempuan punya dignity. Harga diri, kebanggaan. Pride. Value. Nilai. Di hadapan laki-laki. Yang bukan mahramnya. Ulang. Ulang. Tuntunan hijab. Turun dari langit. Dari pencipta semesta. Kepada Nabinya. Rasulnya. Yang menyampaikan pesan dari pencipta ini. Kepada umat. Kepada jamaah. Kepada manusia. Sebagai apa? Sebagai gambaran cinta pencipta. Kepada perempuan. Kepada perempuan. Barusan Bangke katakan bahwa hijab atau jilbab bukan budaya Arab. Melainkan hijab atau jilbab adalah tatanan kehidupan orang yang beragama. Dia juga lanjutkan bahwa tuntunan itu datang dari Tuhan melalui Nabinya sebagai tatanan hidup yang baik bagi perempuan. Kita sudah dengarkan bersama. Pernyataan Bangke. Dia tidak sadar pernyataannya justru menunjukkan bahwa sebelum Nabinya mendapatkan perintah hijab. Apakah artinya Nabi dan keluarganya dan perempuan sebansanya tidak memiliki tatanan hidup orang beragama? Karena sesuai dengan literatur Islam sendiri, perintah hijab itu turun baru setelah Muhammad jadi Nabi. Pertanyaan kita adalah, bagaimana cara berpakaian wanita di jaman Nabi sebelum ayat hijab turun? Apakah mereka tidak memiliki tatanan hidup orang beragama? Kita dengar kembali pernyataan Bangke. Hijab dan jilbab bukan budaya Arab. Yuk kita bikin judul yuk. Jilbab atau hijab, atau burkho sekalipun, nikob, bukan budaya Arab. Jilbab hijab dan burkho, nikob, adalah budaya tatanan kehidupan orang yang beragama. Sangat jelas Bangke katakan bahwa hijab atau jilbab bukan budaya Arab, melainkan tatanan kehidupan orang beragama. Yang lebih menariknya lagi, ide untuk menggunakan hijab itu datang dari Umar. Setelah Umar menyampaikan idenya, turunlah ayat. Dan ayat hijab inilah yang menjadi salah satu dari tiga hal yang mana Allah SWT setuju dengan Umar. Kita lanjut dengar pernyataan Bangke. Dia bertemu siapa? Menemui siapa? Nah ini 65-nya. Katanya kepada hamba itu. Ini yang bertanya adalah Ripka. Ripka itu adalah calon istri dari Bapak Ishak. Rebecca. Ripka. Ripka bertanya kepada hambanya. Siapakah laki-laki itu? Maksudnya Ishak. Yang berjalan di Padang ke arah kita. Jawab hamba itu. Dialah Tuhanku itu. Lalu Ripka mengambil telekung. Telekung. Ya. Oke. Ya ser ke bawah, Ustadz Dhani. Pemirsa udah ya. 24, 62, dan 65. Bahasa Inggris. And ask Abraham's servant. Who is that man walking in the field toward us? That is my master. The serpent replied. So she took her veil and cover herself. Veil. Ingat ya. Veil. Veil bahasa Indonesia nya apa Ustadz? Cilbap. Ya. Oke. Kerudung. Kerudung. Sudah. Kerudung. Apakah pada saat Ishak. Bapak Abraham. Ishak punya saudara namanya Ismail. Sudah juga memakai kerudung. Veil. Sudah. Kenapa? Karena Ishak dan Ismail tidak pernah lepas hubungan. Bapak Abraham tidak meninggalkan Ismail di Padanggurun. Tapi dia selalu kontak. Barusan Bangkei membawa kita ke cerita dalam kitab kejadian. Di mana Ripka calon istri Ishak menggunakan kerudung saat mau bertemu dengan Ishak. Dan dari situ Bangkei hubungkan dengan Ismail. Kita tahu bersama Bangkei ingin menunjukkan hubungan budaya hijab ini akan turun terus sampai kepada keturunan Ismail yang menurut klaimnya, Muhammad adalah keturunan Ismail. Kedengaran cocok logi ini sangat mendukung Bangkei. Di mana Muhammad meneruskan budaya hijab dari Ismail yang adalah anak Abraham. Tapi fakta yang kita temukan, justru perintah hijab baru ada setelah Muhammad jadi nabi dan itupun ide Abu Bakar. Pertanyaan kita adalah, jika Muhammad adalah keturunan Abraham dari Ismail, kenapa kaum keluarga Muhammad tidak menggunakan hijab sejak awal? Kenapa harus ada turun ayat dulu, baru mereka menggunakan hijab? Bukankah itu sudah ada sebelumnya? Dan kalau kita gunakan statement Bangkei tadi. Justru dari sini ada terindikasi Muhammad bukan keturunan Abraham dari Ismail, karena kalau dia keturunan Abraham, dia akan ikutin budaya Ibrahim soal penggunaan hijab. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bangkei soal hijab. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sepandai-pandai kita menyembunikan Bangkei, satu saat juga bau Bangkei itu akan terjumpa. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti! Sekali lagi nama saya Bangkei, saya mau berdebat dengan para pendeta. Saya tidak pakai laptop atau pakai HP, biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkei, saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat. Karena itu strategi saya untuk Muslim yang protes, kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkei, saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat. Karena itu strategi saya untuk Muslim yang protes, kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkei, saya tidak pusing dengan Muslim yang marah-marah paparanmu. Mana yuk Muslim, jagit pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Jadi dengan kata lain begini. Kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa. Dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah tidak ada bukti. Astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, 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 mau, mau, ayo, yuk, 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 jangan tiba-tiba memalukan nih Islam. Paparanmu mana? Kok bisa nggak mamparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk, yuk, jangan kosong nih. Kalau di gini bunyi, klak, 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 kosong. Terima kasih telah menonton!